Kita awal informasi pertama dari Kota Malang. Puluhan mahasiswa di Malang menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law. Masa menganggap RUU ini mengagungkan posisi investor dan korporasi dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Masa aksi yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat untuk Demokrasi mulai berdatangan di depan gedung DPRD Kota Malang sejak Senin siang. Dalam aksi ini, Sembari membentangkan sejumlah poster masa aksi menyampaikan 20 tuntutan utama. RUU ini juga dianggap mengagungkan posisi investor dan korporasi dibandingkan memberikan perlindungan terhadap hak rakyat. Ini dinalai mencederai hak-hak normatif masyarakat, baik itu pada sektor agraria maritim, sektor ketenaga kerjaan, terus kemudian pada lingkungan yang kemudian kita tahu sendiri dengan adanya Omnibus Law ini yang kemudian menggabungkan berbagai macam subsektor undang-undang menjadi satu. Ini sangat rentan kemudian mencederai hak-hak masyarakat Indonesia sendiri. Masa aksi kemudian ditemui perwakilan anggota DPRD Kota Malang. Anggota Dewan berjanji akan membawa tuntutan masa aksi atas penuakan terhadap Omnibus Law ini pada DPR RI. Hal ini karena DPRD Kota Malang tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau memutuskan materi tuntutan. DPRD Kota Malang adalah tingkatan daerah, bukan tingkatan RRI. Di mana tingkatan daerah tidak bisa menerima apapun ini, tidak bisa membuat atau menolak apapun ini. Yang kami bisa hanya kami menerima dan kami akan meneruskan. Itu tingkatan kami di daerah. Itu yang perlu teman-teman tahu maafiswa. Kedangkan kami di daerah sini di Kota Malang, kami ada 10 partai politik, 8 partai politik yang memiliki jaringannya di pusat. Contoh saya dari fraksi Gerindra, ada Mas Purwini Suprapto. Nanti hari ini kami akan bawa ke DPR RI karena hari siang ini saya ke Jakarta, saya langsung kirimkan ini ke Komisi Terkait dengan DPR RI. Masa juga menyebut aksi ini akan terus berlanjut. Penolakan terhadap Omnibus Law terus diserukan. Saat ini RUU Omnibus sendiri tengah dibahas oleh DPR RI. Hildan Santara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.